Bukannya maksudnya untuk ngorek-ngorek luka, tapi kan perlu diluruskan lebih clear versinya Demokrat dan juga versi yang sudah terkonfirmasi, baik itu dari Nasdem dan juga dari Pak Anies itu sendiri. Bahwa sebetulnya sudah ada telepon, upaya menelpon, tapi kemudian tidak diangkat Mas AHY, sudah ada upaya untuk menghubungi, menginformasikan. Jadi sebenarnya faktanya gimana? Ya faktanya kan begini, kesepakatan itu kan di Selasa, Selasa malam yang kami tahu. Kemudian kita tahu, kalau saya sebut si mantan, mohon maaf ya, ini kemudian bukannya menghubungi Mas AHY atau datang bertemu, tapi yang kita tahu, kita yang berinisiatif menghubungi dia Kamis pagi. Selasa malam ke Kamis pagi. Ada beda dua hari. Hari Rabu kemana tuh? Nah, kenapa? Kami belum tahu. Rabu itu kami masih rapat di CKA, saya masih ingat rapat hampir tengah malam, sampai tengah malam, hampir tengah malam. Itu membahas bagaimana kita meningkatkan elektabilitas baca pers kita, yang sedang kita bahas ini, yang ternyata sudah selingkuh sebelumnya dan bersepakat dengan pihak lain. Ya kan? Nah kami, tengah malam itu seserapat, ada pertemuan lah, ada tim 8 kami pergi ke satu tempat, bertemu lah di sana dengan teman-teman lah. Di tempat lain gitu ya. Yang saya nggak mau sebutkan, nanti dibilang kita membawa mereka ke dalam pusaran. Ini gitu, konflik nggak mau. Lalu dapet informasi, dikonfirmasi datang dini hari ke rumah salah satu timnya CP. Kan mereka menyebutnya tim CP kan? Nah itu, datang di situ. Disampaikan, iya, ada kesepakatan, Nasdem dan PKB mengusung Anies dan Mohamin. Demokrat mau ikut atau tidak? Hah? Gitu kan langsung. Ini saya sebut agak lebih clear. Jadi kabar bahwa, saunya dari Pak Sudirman Said, betul nggak? Iya. Itu Kamis Dini Hari. Itu Kamis Dini Hari. Kesepakatan kapan? Selasa malam. Terus pertanyaannya, menghubungi Mas Sahih katanya. Coba dicek lagi yang talk show atau apapun itulah. Disebutkan kan Kamis dan Jumat. Halo, kesepakatan selasa. Malam, Anda tidak ada upaya menghubungi kami. Lalu Anda malah pergi, bertemu dengan ibunya calon Anda yang baru. Di mana ya? Mohon maaf. Hatinya di mana? Memang nggak punya hati, karena kan kesepakatan itu diingkari. Tapi gini, sebelum saya teruskan lagi. Versi dari tim sebelah itu kan menyatakannya bahwa ini hanya bentuk penawaran. Propose begitu ya. Jadi bukan-bukan berarti ibaratnya ini tuh baru lamaran. Belum tentu jadi sampai nikah. Jadi ibaratnya masih bisa nggak jadi di tengah jalan. Ke yang mana? Ke kami maksudnya? Iya. Atau ke sebelah? Oh ke kami? Ke Anda? Ya, luar biasa berarti. Kalau saya melihatnya. Luar biasanya apa? Kita balik dulu. 22 Januari. Itu Mas Anis yang mengajak Mas Ahai. Saya minta Mas Ahai. Ayo kita menemukan takdir. Ada saksinya di situ? Ada saksi, ada empat orang. Oke. Dan ada surat tertulis. Di situ dari empat saksi yang menyatakan. Bahwa benar, kita begini, begini, begini kesepakatannya. Oke. Itu suada, tapi tidak kita buka di toksinya. Tapi kalau surat yang terakhir? Yang terakhir itu 25 Agustus. Oke, berapa hari? Sebelum pengkhianatan. Kan begitu? Oke. Nah, jadi maksudnya gini. Ini bukan hanya satu kali loh permintaan ini. Berulang kali yang sudah dijawab, iya. Tapi kan Nasdem bilang suratnya nggak ada tanggalnya. Jadi dianggap nggak sah. Jadi belum tentu juga dibikin 25 Agustus. Ya, kita tahu lah. Kita tahu lah. Namanya orang udah salah kan, apa saja dibuat-buat. Ya kan? Ini faktanya Anda bisa membantah nggak ada surat ini? Anda sendiri di berbagai talk show, di forum, di publik, bicara bahwa Ah, si mantan ini orang yang hebat, kuat. Nggak bisa dipaksa-paksa. Pasti kemauannya sendiri. Iya dong. Suratnya kemauan sendiri dong. Gitu surat kemauan sendiri. Ada di bantah nggak? Oleh salah satu podcast. Di salah satu podcast. Si mantan ini, saya nyebut mantan ya. Karena kok sebut namanya agak gemeter gitu. Gemeter kesel gitu maksudnya. Di surat itu, boleh nyampaikan? Wah, kok ada surat? Kok surat itu dibuka ya ke publiknya? Ini kan harusnya personal. Saya ke ini, dia bilang. Mengapa masih dibuka ya? Tapi dia tidak memantahkan bahwa surat itu benar ada. Kan mengkonfirmasi. Surat itu benar ada. Oleh mulut orang yang membuatnya sendiri. Jadi saya minta tolonglah kepada mantan mitra koalisi kami. Anda ini sudah menyakiti kami dengan mengkhianati kami. Tolong jangan sakiti kami lagi dengan mencoba memfitnah kami. Tolong. Sudahlah gitu. Anda mendingan dengan teman yang baru, dengan pasangan yang baru. Peluk-pelukan lah. Ya kan? Nikmatilah bulan madunya. Jangan lagi ngomongin mantan Anda, kami ini, yang udah Anda lepeh gitu loh. Terima kasih.